Setelah menuliskan salam pamitnya di Persib Bandung, Supardi Nasir mengutarakan satu permintaan. Permintaan itu terjadi karena ada oknum tidak bertanggung jawab yang menyebarkan informasi yang keliru di tengah perpisahan sedih Supardi dengan Persib. Supardi menyebut informasi keliru tersebut mengenai spekulasi alasan keputusannya undur diri dari Persib Bandung. Sehingga, Supardi Nasir meminta publik untuk menyikapi keputusannya dengan baik. Tolong jangan buat berita yang dapat menggiring opini orang kalau saya keluar karena ini dan itu yang tidak benar. Tulis Supardi Nasir seperti dilansir oleh bolasport.com dari Instagram storiesnya, Selasa, tanggal 5 April tahun 2022. Sudah cukup semua kesedihan yang kalian buat untuk keluarga saya. Jangan kalian tambah dengan berita-berita yang tidak jelas. Biarkan kami meninggalkan tim tanpa harus menyakiti siapapun. Saya benar-benar minta tolong, semoga ini bisa kalian pahami, kata Supardi. Tak lama setelah dilepas Persib Bandung, Gian Zola tak lama menganggur. Kakak kandung Beckham Putra ini resmi dikontrak oleh Arema FC. Selasa sore, tanggal 5 April tahun 2022, Arema FC mengumumkan 4 pemain baru untuk musim depan. Dari 4 nama itu terdapat nama-nama tenar hingga mantan pemain Persib Bandung. Belum genap satu pekan sejak Liga 1-2021-2022 berakhir, Persib Bandung langsung melepas tiga penggawannya, yaitu Esteban Fiskara, Indra Mustafa, dan Gian Zola. Selain ketiganya, meski belum ada keterangan resmi, beredar bahwa sang kapten, Supardi Nasir memberi sinyal akan hengkang dari Persib Bandung musim depan. Kepergian Esteban Fiskara, Indra Mustafa, dan Gian Zola telah diumumkan dalam akun Instagram resmi Persib Bandung Club at Persib. Para pemain telah menyatakan salam perpisahan dan terima kasih kepada Persib dan Bobotoh dalam unggahan masing-masing. Gelandang naturalisasi asal Argentina itu tiga musim menjalin kebersamaan dengan Persib Bandung, sejak 2019. Pemain kelahiran tanggal 11 April tahun 1986 itu resmi mengakhiri hubungan kerjasama pada minggu, tanggal 3 April tahun 2022. Bek tengah Indra Mustafa pun pergi dari Persib Bandung. Pemain kelahiran, Bogor, tanggal 28 Juni tahun 1999, tersebut resmi mengakhiri kerjasama setelah 4 tahun menjadi bagian tim Maung Bandung sejak 2018. Indra Mustafa sempat terlilit permasalahan, karena berlabuh di Borneo FC pada awal Januari lalu tanpa pamit. Hal itu membuatnya tak dapat bermain untuk kedua tim, sebelum proses penyelesaian masalah kepindahannya selesai. Meskipun Indra dan Persib Bandung baru resmi berpisah pada Senin, tanggal 4 April tahun 2022, seiring berakhirnya masa kontrak, sang pemain telah mengunggah salam perpisahan sejak tanggal 3 Januari lalu. Atas nama pribadi saya ucapkan banyak-banyak berterima kasih kepada tim Ed Persib. Semoga semakin sukses dan jaya selalu. Kepada Boboto, dimanapun kalian berada, untuk doa dan dukungan luar biasa yang selalu kalian kasih kepada saya. Dimana ada pertemuan pastinya juga akan ada perpisahan. Sampai bertemu kembali, saya pamit. Tulisnya dalam akun Instagram pribadinya Ed Indra underscore Mustafa. Selanjutnya, kakak kandung Bekem Putra, Gian Zola, menjadi pemain ketiga yang telah dipastikan tidak menjadi bagian dari skuad Maung Bandung musim depan. Berakhirnya kerjasama Gian Zola bersama Persib Bandung ini pun diunggah oleh akun Instagram klub Ed Persib, Selasa, tanggal 5 April tahun 2022. Unggahan foto Gian Zola disertai tulisan Hatur Nuhun, yang biasa menandai pemain Persib yang hengkang. Kali ini kita benar-benar harus berpisah. Bandung, tetaplah rumah dan yang lain hanyalah tempatmu singgah. Hatur Nuhun Gian Zola, sampai jumpa dan semoga kesuksesan selalu menyertai perjalanan karirmu. Tulis akun tersebut, Selasa, tanggal 5 April tahun 2022. Terakhir, Sang Kapten, Supardi Nasir. Meskipun belum diumumkan secara resmi oleh manajemen, namun pemain yang telah 8 musim membela tim kebanggaan Boboto tersebut, mengunggah foto dan komentar yang mengisyaratkan pergi. Mereka menyampaikan rasa terima kasih hingga mendoakan yang terbaik bagi Supardi. Terima kasih legend. Tulis Nick Kuiper at Kuiper Sneak. Steel Legend Haji at Supardi Nasir 2222. Semoga sehat dan sukses selalu deh. Tulis Zainal Arif dalam akun at Zainal Arif 96. Sukses dan sehat selalu Bang Haji, emot tangis. Tulis Bekem Putra melalui at Bekem underscore put 7. Akankah ada pemain lain yang harus berpisah dengan Persib Bandung? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!